Halo 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 tanaman anjaran mampu menjadi obat herbal untuk pasir atau ameion serta masalah usus seperti pencernaan yang tidak baik diare dan usus buntu di beberapa daerah ajaran bisa disebut harga di daerah Sunda ketul di daerah Jawa di Inggris bisa disebut blackjack, shornet di Perancis, Malaysia disebut kancing baju tumbuhan liar ini bisa kita jumpai di semak-semak perkebunan, ladang, ereng, gutung biasanya menyukai tempat terang dengan sinar matahari yang cukup tinggi tumbuhan dapat mencapai 150-170 cm batang berbentuk segi 4 berwarna hijau mempunyai daun dengan bulat telur ujung lancip dan pinggir daun bergerigi permukaan daun sedikit lembut biasanya daun bertiga-tiga bunga bertangkai panjang mahkota mata bunga berwarna putih dengan putih berwarna kuning pemanfaatan tumbuhan ini adalah bisa di seluruh bagian yang paling umum adalah daun dan batangnya karena lebih mudah di aplikasikan sebagai obat luar dan dalam ajaran dengan nama latin beden pilosa L mempunyai kandungan sebagai berikut alkaloid polina saponin jat pahit minyak atsiri fitosterine B dan jat samak khasiatnya sebagai anti-inflammasi antipretik dan antiseptik anti-inflammasi atau bisa disebut anti-radang bisa menghilangkan rasa nyeri dengan mengurangi radang yang terjadi itu artinya jika teman-teman mempunyai keluhan ambeyan di bagian luar atau hemoroid eksternal maupun di bagian dalam atau hemoroid internal tanaman ajaran ini cocok untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul akibat ambien antipretik atau bisa disebut juga penurun panas demam nyeri kepala dan meriang selanjutnya antiseptik berguna sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti permukaan kulit serta membran mukosa karena khasiatnya sebagai anti-inflammasi dan antipretik tumbuhan ini juga dapat digunakan gunakan dalam pengobatan usus buntu penyobatan usus buntu biasanya terjadi dengan gejala lain seperti kehilangan nafsu makan perut kembung tidak bisa buang angin mual diare dan demam untuk cara pembuatan herbal dengan tumbuhan ini cukup siapkan 5 gram daun untuk dipergunakan satu gelas dengan kapasitas 100 mililiter untuk merebusnya dengan dua gelas air hingga mendidih nantinya akan menghasilkan satu gelas air dosis diminum dua kali sehari dengan masing-masing satu gelas dengan kapasitas 100 mililiter untuk apek samping tidak ditemukan jadi aman ya teman-teman silahkan coba dan beri komentar sudah anda mencobanya oke untuk pengunjung baru silahkan subscribe channel ini dan nantikan info terbaru dengan nyalakan tombol loncengnya terima kasih terima kasih terima kasih